Di video kali ini kita bakal unboxing smartphone limbah Korea Yap, ini adalah mantan flagship dari HP asal Korea yang menarik buat dibahas di tahun 2021 ini Oke, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut unboxing HP-nya akan lebih asik kalau kita bumper dulu Halo guys, balik lagi sama Kulah Sore Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget Kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan berita-berita update dari Kuliah Sore Oke, kali ini di depanku udah ada box atau ini apa sih namanya Tas gitu ya, tas pembelian yang aku beli dari B-Store Seperti biasa kalau aku beli HP second mantan-mantan flagship tuh disini ya Karena selain stoknya banyak, disini aku juga bisa request buat minta barang yang bagus Jadinya kalau aku jual lagi barangnya ya masih oke lah buat dipakai sama kalian yang mungkin mau beli ya Dan ini adalah B-Store, toko-tokonya bisa kalian lihat disini ada di Jakarta, Tanggerang, Surabaya, dan Semarang Oke, langsung aja kita ambil di dalamnya ini ada packing-an lagi yang disini udah aku tutup buat alamatku Dan disini aku minta yang warna hitam, ini ketutup ya Warna hitam atau warna biru yang kondisinya paling oke Dan oke, ini kita langsung aja packing-annya seperti biasa kalau di store seperti ini ya Ini kita langsung aja buka, sebentar aku ambil cutter Oke, ini kita langsung aja buat buka Dan sebenarnya di kamar sebelah lagi ada berisik-berisik ya tukang Jadi mohon maklum kalau audionya mungkin agak sedikit noise Bunyi bor kalau nggak salah itu Oke, langsung aja kita buka Kayaknya sih kedengeran ya Aku berisikan nggak sih kalian nih Takutnya nggak nyaman ya kalian Tapi nggak apa-apa deh, kita lanjut aja Ini dia HP-nya Oke, kosong nggak ada apa-apa lagi ya disini Dan ini adalah nota pembeliannya Dan ini adalah si LG G7 ThinQ Oke, ini karetin Ini kita pinggirin Dan ini adalah nota pembeliannya Sebentar aku liatin buat harganya nih Rp2.150.000 Itu belum termasuk ongkir ya Jadi kalau kalian beli ada ongkirnya juga Oke, kita lanjutin lagi Dan udah selesai ya kebetulan yang di sebelah Dan di bagian bawah ini ada tulisan seperti ini Ini IMEI ya Dan boxnya ini aku kasih tau ini OEM ya Di sebelah kanan ini ada tulisan Hey Google Bawahnya Qualcomm Snapdragon Oh iya, buat chipsetnya ini pakai chipset Snapdragon 845 Yaitu chipset flagship di tahun 2018 Kalau nggak salah Dan ini buat storage-nya 128GB Emang ya ya? Ini aku nggak beli 128GB deh Sebentar-sebentar Oke, ternyata aku beli yang 64GB ya Yang 128GB nggak tau harganya berapa Yang jelas lebih mahal Ini kan Rp2.150.000 Tapi di sini tulisannya 128GB Ya ini cuma box lah Kita AP-in aja Dan di bagian belakang ini ada tulisan SIM card region restricted Oke, bagian kiri kosong Bagian atas ada logo LG Live's Goat Oke, kita langsung buka aja buat boxnya Dan, yap ini dia tampilannya Ini kita pinggirin dulu tapi Disini kita mau lihat buat isi di dalam boxnya Ini ada box kecil lagi yang isinya ini adalah buku petunjuk Atau Quick Star Guide Oke, ini kita pinggirin Ini cuma buat ada-ada aja ya Gak ada sebenarnya juga gak apa-apa Ini gak terlalu penting Buat HP yang gak resmi Dan ini ada charger LG Di sini outputnya 9V 1,8A Atau mungkin sekitar berapa itu 9V 1,8A Mungkin sekitar 16 atau 15V ya Oke, ini ada kabel charging USB Type-C sih harusnya Yap, betul USB Type-C ini bisa kalian lihat Terus, di sini ada earphone kah atau apa ya Yap, betul di sini ada earphone Dan ini ada ear tipsnya Set, 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 set Nah, itu dia Oke, ini kita pinggirin terlebih dahulu Karena ini tidak terlalu penting Yang penting itu adalah HP-nya Dan ini dia si LG G17Q Wow, agak tidak kelihatan ya di kamera Kayaknya aku usahin kelihatan ya Di bagian sini ini ada dua buah kamera Di bawahnya ini ada fingerprint Di sini ada tulisan G17Q Di bawah ada logo LG Yang di sebelah kamera ini ada LED flash Terus yang di bawahnya ini Nggak tahu ini mungkin sensor apa ya Ini bisa kalian lihat kan Di bawahnya flash itu Di sebelah kiri ini ada tombol Waduh, ini kayaknya nggak kelihatan nih Sebentar Oke, ini harusnya udah kelihatan ya Agak terangan di sini ada tombol volume Di sini ada tombol lagi Nggak tahu mungkin tombol Google Assistant Atau power ya Nggak, ini kayaknya assistant Soalnya yang power ada di sebelah kanan Nih Lihat tadi nggak sih? Nah itu Terus di bagian atas ini ada Ini lubang mic Di sini ada SIM tray yang Kita mau lihat dulu Tunggu sebentar Harusnya Biasanya sih kalau HP-HP begini Nggak ada slot microSD ya Oh ada, ternyata hybrid Jadi kalian pilih nih Mau dua SIM atau satu buah SIM Plus satu kartu microSD Tergantung Kalian butuhnya apa ya Di bagian bawah ini ada Checkout di 3,5mm Ini lubang mic Di yang tengah ini ada Lubang charging USB-C Dan yang ini adalah grill speaker Dan langsung aja kita nyalain buat HP-nya Sambil kita setting-setting terlebih dahulu ya Seperti biasa Yuk Ini juga masih berisik Jadi semoga nanti kalau udah balik Udah nggak berisik lagi Yuk Oke jadi ini adalah tampilan awal dari LG G17Q Dan ini adalah HP Mantan flagship Limbah Korea ya Bisa dibilang seperti itu Dan oke Aku mau bacain sedikit spesifikasinya Kalian bisa baca di sebelah sini Jadi HP ini tuh Kita bahas layarnya dulu ya Layar HP ini tuh Ukurannya 6,1 inci Terus pakai panelnya tuh IPS LCD Terus juga udah Disupport juga dengan HDR10 Jadi buat gambar ini Apa ya Detailnya Terus warnanya ini Bagus banget buat dipakai nonton Atau misal menikmati konten sosial media Meskipun ini pakai IPS Tapi Anehnya disini tuh Ada fitur always on display Nah ini Bisa kalian lihat kan Ya emang nggak terlalu jelas sih Tapi ya masih cukup oke lah Ini cocok buat menghemat daya Dan buat menampilkan notifikasi Saat HP kalian itu Lagi dimatikan Ini sekalian aku mau ngetes Fingerprintnya ya Eh Yap Sebentar Oke kita ulang lagi Ini sering kepencet ya Tombol Google Assistant Yang di sebelah kiri Ini aku ulangin lagi Yap itu dia Kita matiin lagi Nyalain lagi Yap Oke gitu terus Terus buat bodinya Ini enteng banget ternyata Ini cuma 162 gram Dan ini tuh Pakai kaca ya Di bagian belakangnya Gorilla Glass 5 Di depannya juga Gorilla Glass 5 Di sampingnya ini pakai Frame nya ini Aluminium Jadi ya Kelas HP flagship lah Kalian tau sendiri Dan juga udah mendukung IP68 Yang tahan terhadap Air dan debu Terus kita lanjut Buat bagian Performa Nanti kita bakal tes juga Buat main game PUBG Mobile Disini aku udah install Buat performanya HP ini tuh Pakai chipset Snapdragon 845 Yaini chipset Kelas flagship Di tahun 2018 Terus Buat RAM Pilihan RAM nya Sendiri Ini ada yang 4GB Kayak yang aku pegang Sekarang Dan ada yang 6GB Kalau yang 4GB Ini pakai Internal nya 64 Sementara yang 6GB Ini internal nya 128 Terus kalau buat kamera Di bagian belakang Nanti kita bakal tes juga Buat foto-foto Ada 2 ya Ini bisa kalian liat Ini 16MP Kamera utama Sama yang satu lagi Ini kamera Ultra-wide 16MP juga Sementara buat kamera Di bagian depan Ini ada di Ya di atas ini Di dalam poni Yang poni nya ini Masih poni yang Zaman niruin Apple itu ya Niruin iPhone Ini resolusinya 8MP Kalau buat kamera Kamera belakang Sorry Ini bisa merekam Sampai resolusi 4K 60fps Tapi itu Kita bakal Bahas di video Review nya Kita mau Foto-foto aja Kali ini Eh Sebentar Ini baliknya Sini Dan langsung Aja kita Foto Ini disini Ada tanaman Kita mau foto Seperti biasa Waduh Plas nya nyala Kita matiin dulu Yup Kita foto Oke Mantap Kita foto Ini Oke sorry Tadi kamera mati Kita lanjutin lagi Ini foto Kamera Eh kamera Foto HP Oppo Dan kita Mau lihat Yup Seperti itu Kurang lebih Buat hasilnya Kalian bisa nilai sendiri Buat hasil Kamera Belakangnya Kayak gimana Kamera depan Nanti aja kali ya Pas review Dan Oke langsung aja Kita mau ngetes Buat performa nya Ini Snapdragon 845 Di game PUBG Mobile Dan langsung aja Let's go Oke Kita udah masuk ke dalam game nya Dan kita mau lihat Buat grafik Bawaannya ini ada di HD High Buat HDR bisa sampai Ultra Kalau smooth nya pasti Extreme Yap seperti ini Kita mau pakai HDR Ultra Kita oke Terus basic nya Kita mau Lihat keroskop Dimana ya keroskop Wah ini Oke keroskop udah aku nyalain Dan Wow Lancar banget ya Cukup enak buat dipakai Dan langsung aja kita Maju Kita mau lihat Ini enak banget ya Waduh Oke 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 Ini beda akun ya Makanya Tombolnya agak Susah Karena Pengaturannya agak sedikit beda Ini Letak-letak tombolnya Oke Kita lanjut lagi Kita dapetin 2 kill lagi kali ya Oke Satu lagi Oke Gitu aja Buat performanya Ini enak banget Buat dipakai Dan buat baterai nya Ini 3000 mAh ya Emang tergolong kecil Cuma nanti kita bakal lihat Ketahanan baterai nya Ini awal hp dateng sih Tadi kayaknya Di sekitar 87% Dan aku pakai-pakai Kalau lebih Hampir 1 jam Dan berkurangnya Ini sekitar 7% Dan buat Kecepatan ngecas Ternyata tadi 18 watt ya Buat kepala chargernya Dan Oke mungkin gitu aja Buat Unboxing Atau Ya Quick review lah Dari si LG G17Q Sebuah Smartphone mantan Flagship Limbah Korea Yang Cukup menarik buat dibeli Mengingat harganya ini Cuma 2,1 juta aja Sekarang Dan oke Mungkin segitu aja Buat video kali ini Terima kasih buat yang Udah nonton video ini Jangan lupa buat like Comment dan share Juga ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Mendapatkan informasi Yang bermanfaat Dari kuliah sore Oke terima kasih Yang udah nonton Video ini sampai habis Dan sampai jumpa Di kuliah selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax